selamat menikmati 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 Yang perkuat lagi, masih banyak tantangan yang harus Anda hadapi di perkuliahan ini Kemudian yang kedua revitalisasi semangat dan motivasi kuliah Anda sebetulnya punya dosen wali yang tugasnya adalah untuk memberikan semangat kepada Anda Tapi mungkin Anda jarang bertemu dengan dosen wali, jarang konsultasi dengan dosen wali Maka tidak salah juga kalau misalkan Anda langsung berkonsultasi dengan saya Satu kali 24 jam, dua kali 24 jam, satu kali 24 jam saya siap Jadi tujuh hari selama 24 jam saya selalu open untuk menerima masukan, untuk menerima curhatan dan sebagainya Berkaitan dengan urusan akademik, itu saja Jangan urusan pribadi yang bisa apa-apalah Jadi urusan akademik silahkan konsultasi dengan saya Jangan ragu, dan saya selalu open Tidak jarang diantara teman-teman kalian itu yang WA saya mengirim tugas jam 1 malam Saya buka, ini anak STA jawami ngirim tugasnya jam 1 malam Oh mungkin beres tahajud dia Ada yang ngirim jam 2 Ada yang ngirim jam 11 malam Karena mungkin di siang harinya sibuk Jadi baru bisa mengirimkan tugasnya jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 malam Istri saya yang suka marah-marah Jadi saya itu biarin aja, mereka kan lagi tahajud atau lagi sholat kiamun layu, enggak masalah Bagi saya enggak masalah Selagi saya bisa memberikan pelayanan, maka saya akan lakukan Itu pun, apapun atau kapanpun bahkan bagaimanapun Akan saya berikan pelayanan untuk Anda sebagai mahasiswa dari Prodipai Kemudian yang selanjutnya kita melakukan evaluasi proses pembelajaran semester lambau Mungkin biasanya Prodipai itu memberikan angket Tapi karena kebetulan untuk semester ini saya agak sibuk juga Selain juga ngajar di Prodipai juga saya diberikan ngajar untuk di Prodipai yang lainnya Dan salah satu karakteristik saya untuk UAS itu sudah pernah ada yang UAS tulis Semuanya berbentuk proyek Makanya sampai hari ini bukan hanya dari mahasiswa PAI saya menerima pengajuan proyek itu Tapi juga dari mahasiswa-mahasiswa Prodipai yang lainnya Misalnya dari seri A Kemudian juga dari psikologi Sekarang masih terus berjalan satu persatu Kenapa seperti itu? Karena saya menjalankan dari misinya Prodipai Yaitu proyek based learning dan problem based learning Jadi kalau perkuliahan diujungi dengan UAS tulis saja Saya kira tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi Anda Mungkin diantara Anda yang bekerja keras menjawab soal gitu ya Tapi ada juga diantara teman-teman Anda yang dijawab oleh Syekh Al-Gugli gitu kan Sehingga Anda sendiri selama kuliah tidak ada yang didapat Tapi dengan melakukan proyek Anda memiliki proyek Anda melakukan Anda mengalami insya Allah ini akan bermanfaat bagi Anda Jadi saya kira tidak saya mohon tidak mengeluh Karena saya memberikan itu supaya Anda mengerti gitu Supaya Anda paham bahwa perkuliahan itu yang sebetulnya seperti itu Kalau hanya ngisi soal, SI, PG Apa bedanya dengan anak-anak SMA gitu ya Sekarang kan dengan pembelajaran online sebab gampang gitu Cari jawaban tinggal klik Oke Google Apa artinya bla 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 Langsung keluar jawabannya sama Google Assistant Tidak perlu ngetik Tidak perlu cari buku Tapi saya kira tidak semua mahasiswa Ada mahasiswa yang rajin membuka buku dan lain sebagainya Untuk menjawabnya Nah kita evaluasi Salah satu yang perlu kita evaluasi adalah perolehan nilai Anda Apakah IP semester sekarang Anda itu menurun atau naik Itu yang perlu dievaluasi Kemudian selanjutnya kita ingin mencoba sharing lah berbagai masalah pembelajaran di masa lampau Mungkin ada masalah yang Anda hadapi dan Anda tidak bisa menemukan solusinya Yang kita bicarakan hari ini Kemudian informasi tentang penyajian mata kuliah semester ganjil ya semester ganjil ini maaf Semester ganjil yang akan datang 2001-2022 Apa saja yang dapat Anda ambil Mata kuliah apa saja yang disajikan Kemudian informasi tentang program non kuliah Program akademik non kuliah Mulai semester 1 Sebetulnya di PII itu sudah diajarkan ada mata kuliah yang non kuliah Contohnya di orientasi pramuka Itu diantara Anda tugasnya kan tidak ada kuliahnya Tetapi ada nilainya Maka mata kuliah-mata kuliah dengan sistem ini Itu biasanya berupa berbentuk proyek-proyek Itu pramuka misalkan bikin tutorial video tentang kepramukaan Kemudian ada lagi yang sekarang itu di semester 2 Itu yang masih banyak belum selesai adalah Tahfida Sintilawah Anda dites tahfidnya Tapi bukan oleh pihak kampus Tapi oleh orang-orang yang Anda percaya Apakah itu ustad, kiai di pesantren Teman yang juga ustad Ataupun adik, kakak, orang tua Silahkan itu untuk semester 2 Untuk semester 4nya itu kan lagi pemagangan 1 Itu pun sekarang masih terus berjalan Pemagangan 1 itu bikin video pembelajaran ya Materi pembelajaran Nanti akan ada alami juga oleh Adik-adik yang angkatan semester bawah Kemudian untuk selanjutnya adalah Mempersiapkan diri masuk ke gerbang semester ganjil Tahun 2001-2002 Seperti biasa kan ada tradisi Bimbingan, KHS, KRS, dan sebagainya Termasuk pembayarannya, registrasi, SPP, dan sebagainya Maka perlu kita persiapkan dari sekarang Oke Sekedar informasi saja Untuk tahun Untuk semester genap Tahun akademik 2020-2021 Itu ada beberapa mahasiswa yang mendapatkan IP semester sempurna IP semester sempurna itu adalah IP semester yang nilainya semuanya A Jadi kalau diangkakan 4,00 Nah beberapa kampus memang jarang ada mahasiswa yang seperti itu Dan di kita dari sekian ratus mahasiswa Itu hanya terdapat 5 orang ya Untuk angkatan 2020 Kebetulan sangat disayangkan sekali Tidak ada satupun mahasiswa yang semester sekarang mendapat nilai A semua Jadi ya mungkin ada baiknya satu dan sebagainya Maka tidak bisa IP-nya tidak dikatakan sempurna Untuk angkatan 2019 Yang kurang lebih ada 56 mahasiswa Itu yang mendapatkan IP 4 itu cuma satu orang Ya itu Yolat Riwanda Soraya Mungkin ada yang kenal ya Di antara adik-adik kelas atau mungkin teman-teman Dan untuk angkatan 2018 lebih banyak gitu Ada Muhammad Sahru Ramdhani Ada Eli Siti Mariam Ada Sepiani Nurhaliza Ada Perlin Reni Adelini Ini saya lihat bahwa Yang mendapat IP sempurna itu Dominasinya adalah kaum hawa ya Ketimbang mahasiswa Di sini mahasiswa cuma satu orang Sementara mahasiswanya ada lima orang Jadi satu berbanding lima ya Ini meruntukkan teori bahwa laki-laki lebih pintar daripada perempuan Dengan di Al-Jawami itu ternyata mahasiswi-mahasiswi perempuan itu lebih Lebih banyak mendapatkan IP sempurna ketimbang mahasiswa Bagaimana yang lainnya Yang lainnya sebetulnya secara keseluruhan IP-nya itu rata-rata di bawah tiga Di atas tiga Sehingga Kalau mau dibilang Di Pro-DPA itu Semua mahasiswanya sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan SKS maksimal Artinya termasuk kategori baik Menuju sangat baik Kita lihat Yang selanjutnya adalah IP-K Di sini Kalau yang tadi kita bicara IPS atau IP semester IP semester itu adalah nilai IP yang diperoleh dari akumulasi nilai semester berjalan Kalau ini IP semesternya A semua berarti IP-nya Kalau nilainya A semua berarti IP semesternya pasti 4,0 Nanti tiap semester itu dihitung di jumlahkan sebanyak semesternya Maka lahirlah apa yang disebut dengan IP-K Oke di sini saya gambarkan versi siakad ya ini Sebab nanti dari versi transib akademik mungkin agak berbeda Di versi siakad itu di angkatan 2020 Itu yang mendapatkan IP tertinggi itu adalah Dewi Aryani IP-nya 3,91 Jadi semester 1 dengan semester 2 dijumlakan dibagi 2 Semester 1 IP semester 2 dibagi 2 Itu yang paling pertama Dewi Aryani dengan uah sodaria Itu IP-nya itu adalah 3,91 Jadi kalau Anda dapat IP-nya 3,91 sampai akhir Maka dipastikan Anda menjadi seorang wisudawan terbaik Atau dengan status pujian Kumlod lah kalau jaman dulu ini Kalau Anda kumlod berarti selama kuliah berarti hebat Tandar kumlod itu adalah 3,75 ke atas 3,75 Kemudian yang selanjutnya ada Riziki Shafitri Ada Rizikin Pauji Ini 3,84 3,83 Yang paling terkecil itu adalah 3,78 Ini oleh Sopia Nur Habibah Ini di angkatan 2020 Jadi IPK-nya masih sangat tinggi-tinggi 3,91 Jadi ada IP semester sempurna Ada IPK sempurna Kalau IPK sempurna itu tiap semesternya Dia dapat nilainya A semua Semua nilai di transkipnya itu A semua Maka IPK-nya 4 Ini sangat jarang sekali Tapi kalau misalkan yang dapat IP semester 4 Masih agak banyak kan Tapi kalau dapat IPK 4 Itu mulai jarang gitu Karena nanti ada yang dosennya Cuma yang ngasih nilainya paling gede itu B Nah itu kan mengganggu IPK namanya Yang asalnya harus 4 Karena ada B1 Jadilah 3,9 berapa Makanya Sekali lagi perlu strategi ketika Anda Menjadi mahasiswa dari dosen tertentu Karena setiap dosen memiliki karakteristik Dulu waktu saya kuliah Yang saya cari pertama itu bukan Alamat, nama dan sebagainya Tapi nanya ke kakak kelas Si dosen ini Apa sih misalkan Kesukaannya Kalau dia Kalau kita kuliah dan sebagainya Misalnya dosen itu ada yang senangnya Kalau Anda hadir terus Dijamin dapat A gitu Walaupun ya di kelasnya cuma nundutan dan sebagainya Ada juga yang tidak memperhatikan kehadiran Tapi memperhatikan nilai Proses dan sebagainya Ada juga dosen yang memberikan nilainya Sistinya pleodik Ketika membuat tugas Misalkan Kalau beres dalam waktu 1 bulan dapat A Kalau beres bulan berikutnya dapat B Terus dan sebagainya Ada yang seperti itu Oke Kita bandingkan dengan angkatan 2019 Tadi Yola masuk ke IP semester tertinggi ya Dan kebetulan di ini Kalau di ranking kelas secara keseluruhan Yola juga masuk kepada Mahasiswi dengan IPK tertinggi Yaitu 3,80 3,80 masih berada di bawah semester 1 Semester 2 ya Tapi nanti lihat perjalanan berikutnya ini Ini seharusnya Dewi Uatus Terus dipertahankan bila perlu ditaikan Sehingga tetap bisa dipertahankan di 3,9 Ini Yola Kemudian Pebia Nurhalisa Pebia Nurhalisa IP-nya 3,79 Kemudian Ada Delvia Latifatulah Sanah 3,79 Dan yang paling terkecil ada Itu adalah Keke Komariah dengan Zeni Zeni Wafi Tadi baru masuk Zeni ya Zeni itu masuk ke Urutan nomor 9 Sementara yang nomor 10-nya adalah Keke Komariah Dengan IPK 3,71 Mungkin ada lagi yang lain Yang IPK-nya 3,71 IPK ini sempatnya sementara Mungkin di antara teman-teman Yang ada di sini Ada satu nilai yang belum masuk Tiba-tiba dapat Maka bisa saja nanti IPK-nya naik Menjadi 3,75 Atau Lebih Nah ini cara Ini Yang terakhir adalah Di IPK di angkatan 2018 Tadi ada lima orang ya Mohamad Syahrul Elis Sepiani Sama Perlin Kita lihat di sini Yang IP semester sekarang Dapat 4 Yang masuk ke dalam IPK tertinggi itu Ternyata Mohamad Syahrul Yang dapat IPK Semester 4 itu Dia di sininya menjadi Urutan yang ke 5 Yaitu 3,80 Kenapa bisa terjadi Seperti itu Ya ada kemungkinan Karena pada semester Sebelumnya Mohamad Syahrul Nilainya Tidak sempurna Ada B-nya Dan sebagainya Sehingga Yang kedua Ada Anis Yang pertama Itu ranking IP tertinggi Di angkatan 2018 Itu Anis Refani Anis Refani itu IPK-nya 3,85 Kok bisa ya Ya Sangat bisa Karena mungkin Anis Refani Dari semester 1 Sampai semester sekarang Tidak pernah Dia mendapatkan IP Yang Sempurna Tetapi Sifatnya Stabil Jadi stabil Tidak Lonsat-lonsat Misalkan Yang asalnya Semester sekian IP-nya rendah Semester sekian lagi Sangat tinggi Tapi kalau Anis Refani Kemungkinan IP Tiap semesternya itu Stabil Sehingga Dia menjadi Mahasiswa di angkatan 2012 Dengan IPK tertinggi Kemudian Siti Mariam Desi Suciani Nomor 3 Kita Kemudian Patnawati Nomor 6 Isda Nina Makmun Sementara yang lainnya Yang Ini Siti Mariam Septyani Perlin Itu kenapa Tidak masuk disini Jadi ya Karena Mungkin Sekarang Perubahan Nilainya Terjadi Hanya pada Semester sekarang Sementara Semester-semeser Sebelumnya Nilainya Rendah Itulah Rahasia Sepertinya Mahasiswa itu Pertimbangannya Satu IP Yang kedua IPK Nanti IPK ini Terus Akan berubah Sesuai dengan Perolehan nilai IP Tiap semesternya Maka bisa saja Sekarang Dia dapat IPK Nomor 1 Di Semester Depan Dia akan Mendapatkan IPK Sangat Pendah Dan sebagainya Ini Berkaitan Dengan Evaluasi Jadi pada Dasarnya Saya lihat Di angkatan 2020 Itu Terjadi Perubahan nilai Yang sangat Tinggi Jadi Semester 1 Semester 2 Semuanya Nilainya Ningkat Asalnya Ada yang 3,68 Sekarang Naik Misalkan Jadi 3,91 Ini ada Perubahan 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 Ini yang pertama Didukung oleh Karena mahasiswa Yang kedua Karena dosen Dosennya Juga ya Berapa dosen Mungkin Di semester 2 Memberikan nilai Dengan nilai Yang berkualitas Sehingga Menambah Nilai IP Oke Ini untuk Evaluasi Mudah-mudahan Dengan ini Bisa memberikan Motivasi Pada Anda Untuk Terus Meningkatkan Ini Nilai Anda Selanjutnya Di kita ini Ada Satu Tradisi Yang sebetulnya Tradisi Perwalian Jadi Perwalian Itu Dalam Proses Konsultasi Anda Konsultasi Atau Komunikasi Antara mahasiswa Dengan dosen Pembimbing Akademik Pembimbing Akademik Ini adalah Orang tua Akademis Jadi Ketika Anda Menjadi Mahasiswa Itu Di Sama Prodi Diberi Satu Orang tua Bimbing Orang tua Asuh Akademis Ya Untuk Apa Untuk Ngobrolin Masalah Perkembangan Akademik Mahasiswa Jadi Ngobrolin IP Semesternya Berapa Kenapa Sekarang Turun Itu Apa Masalahnya Lalu bagaimana Secara meningkatkannya Itu nanti Diobrolkan Sebetulnya Dengan dosen Wali Anda itu Sudah punya Dosen Walinya Registrasi 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 Dibayarkan Untuk Membayar Konsultasi Bingbingan Jadi Sangat rugi Kalau Anda Misalkan Pada Registrasi Anda Bayar Tapi KHS Anda Tidak Pernah Ditandatangan Bingbingan Anda Tidak Pernah Ditandatangan Itu agak Ini Bugi Makanya Bukan hanya Sekedar Bahwa itu Sebuah tradisi Yang Biasa Di ini Karena mungkin Ketua Prodinya Yang menyuruhnya Bukan itu Tapi Memang Supaya Apa yang diberikan Oleh Anda Untuk dosen Wali Itu Benar-benar Halal Untuk Dimakan Maka Lakukanlah Bingbingan Konsultasi Dan sebagainya Kemudian Perwaliannya Nanti Dibentuk Dalam Dua Jenis Yang pertama Ada yang Kerja dua Yang kedua Yang kerja dua Yang kerja dua Itu Seperti KS KS Itu Kartu Asus Tadi Itu Dikonsultasikan Dengan Dosen Wali Alhamdulillah Sempatan ini Semesta sekarang Saya IP nya Naik Dan nilai Yang bagus Bagus Kemudian Nanti KRS Setelah KRS Dibuka Sekarang itu KRS Masih Belum Dibuka Karena Ada Beberapa Prodi Yang Masih Terus Input Nilai Yang Masih Terus Input Nilai Yang Nilainya Belum Keluar Setiap Kelasnya Untuk Di Pai Alhamdulillah Sudah Beres Semuanya Tinggal Satu Dua Yang Perbaikan Itu Tidak Jadi Masalah Untuk Pai Itu Kuliah Besok Juga Bisa Tapi Anda Harus KRS Dan Untuk KRS Harus Ada Pengumuman Registrasi Sampai Sekarang Saya Belum Mendapatkan Pengumuman Itu Dari Pihak Keuangan Ataupun Pihak Akademik Makanya Tunggu Saja Mudah Mudahan Secepatnya Jadi Anda Perlu Waktu Untuk Melakukan KRS Minimal Dua Minggu Sehingga Anda Bisa Konsultasi Menandatangankan Dan Bisa Mempersiapkan Perkulian Kemudian Yang Kedua Ada Perwalian Tidak Terjadwal Misalkan Problematika Belajar Kemudian Semangat Menurun Diputusin Pacar Berpengaruh Terhadap Nilai Akademis Dan Sebagainya Itu Bisa Saja Anda Konsultasikan Dengan Dosen Wali Jangan Malu-malu Dan Jangan Sungkan Termasuk Misalkan Bagaimana Misalkan Pembayarannya Agama Dan Sebagainya Mungkin Dosen Wali Bisa Menjadi Mediasi Kebagian Keuangan Agar Dibantu Dalam Istilahnya Merekomendasikan Untuk Ada Penangguhan Sebagainya Itu Sebetulnya Dosen Wali Tugasnya Dan Dosen Wali Ini Dosen Tunjuk oleh Frody Untuk Menjadi Narasumber Terdiri Perkembangan Akademik Dari Semester Awas Sampai Akhir Kuliah Jadi Dosen Wali Itu Tidak Pernah Berubah Dari Awas Sampai Akhir Jadi Kalau Semester Satu Dosen Walinya Misalkan Ibu Doktor Ida Rosida Maka Sampai Akhir Pun Dosen Walinya Adalah Ibu Doktor Ida Rosida Tidak Pernah Berubah Kemudian Dosen Wali Sebetulnya Dapat Diganti Melalui Proses Uzulan Aduh Kita Ini Misalkan Dosen Walinya Keluar Negeri Terus Jangan Konsultasi Minta Pergantian Asalkan Disetujui Maka Bisa Diganti Dosen Walinya Atau Misalkan Dosen Walinya Sekarang Sudah Tidak Aktif Di Kampus Atau Misalkan Mengundurkan Diri Dari Dosen Maka Nanti Dicarikan Dosen Wali Yang Baru Ini Berkaitan Dengan Perwalian Berapa Dokumen Yang Dilakukan Perwalian Itu Antanya Adalah KHS KHS Ini KHS Yola Ini Semester Kemarin Kalau tidak Salah Semester Genap Semester Genap Yang Sekarang Itu Nilainya Semua Makanya IP 4 Ini Ditandatangani Langsung Oleh Saya Kemudian Yang Kedua Ada Juga Ini Ini Penyesanti Ini Namanya Bimbingan Perwalian Makanya Ada Dua Yang Pertama Ada KHS Yang Kedua Ada BP Bimbingan Perwalian Yang Ketiga Nanti Satu Lagi Ada KRS Untuk KRS Nanti Anda Hasil Ngambil Mata Kuliah Dulu Baru Nanti Kalau Sudah Di Uprook Sudah Deal Maka Dicetak KRS Kalau Hasil Study Yang Tadi Ini Hanya Diketahui Ketua Prodi Nanti Dimasukkan Kesini Diketahui Sama Orang Tua Jadi Orang Tua Tahu Perkembangan Nilai Anda Selama Kuliah Ini Kalau Anda Dibiayai Oleh Orang Tua Kalau Anda Dibiayai Oleh Suami Tanda Tangani Oleh Suami Kalau Anda Biayai Sama Paman Tanda Tangani Oleh Paman Jangan Sampai Orang Tua Anda Mengeluarkan Biaya Disini Nilainya Pada Kosong Makanya Saya Minta Untuk KHS Ini Nilainya Sudah Keluar Semua Setelah Ditanda Tangani Orang Tua Ditanda Tangani Juga Oleh Dosen Wali Betulan Disini Bu Idah Farida Kalau Sudah Dua Duanya Baru Nanti Disahkan Oleh Saya Disini Terlihat Ada Beberapa Pesan Yang Dituliskan Oleh Dosen Wali Pertama Misalkan Hasil Studi Yang Sangat Memuaskan Ini Semoga Terus Meningkat Ini Dibaca Jangan Hanya Sekedar Dikirimkan Tidak Pernah Baca Ikuti Program Sudi Yang Ditawarkan Oleh Jurusan Kemudian Setujui Silahkan Ikuti Proses Terus Meraih Nilai Yang Baik Pesan Pesan Yang Berharga Dari Apa Istilahnya Dosen Wali Anda Itu Menjadi Pertimbangan Penyemangat Anda Untuk Terus Berjuang Ada Satu Lagi Sepertinya Dokumennya Adalah Dokumen KRSS Lupa Tidak Dimasukkan Oke Nilai Yang Ada Di Setiap Semester Anda Itu Nanti Dirangkum Di Dalam Sebuah Transkrip Akademik Ya Transkrip Akademik Itu Adalah Kumpulan Nilai Dari Semester Satu Termasuk Kumpulan Mata Kuliah Dari Semester Satu Sampai Semester Akhir Anda Kuliah Disini Ada Delapan Semester Nah Delapan Semester Itu Setiap Semester Itu Ada Mata Kuliah Yang Berbeda Nah Mata Kuliah Mata Kuliah Itu Keseluruhannya Ini Yang Sebut Dengan Kurikulum PAI Kebetulan Angkatan 2018 2017 Sampai Angkatan 2020 Kurikulum Sama Seperti Ini Kita Lihat Disini Ada HM HM Itu Artinya Huruf Mutu Ini Berisi Nilai Nilai A B C Kalau Disini Anda Di Transkrip Akademik Saya Sudah Buatkan Foldernya Anda Tinggal Akses Setiap Mahasiswa Punya Apa Istilahnya Transkrip Akademik Masing-masing Misalkan Disini Nilai Pramuka Anda Nol Berarti Anda Belum Menyelesaikan Tugas Pramuka Maka Segera Hubungi Pramuka Saya Mau Ngirimkan Tugas Pramuka Untuk Nilai Ilmu Kalah Misalkan Masih Nol Anda Hubungi Dosenya Ternyata Sudah Ngambil Tahun Depan Berarti Tahun Depan Anda Harus Ngambil Lagi Mata Kuliah Ini Sampai Semua Mata Kuliah Yang Ada Di Transkrip Akademik Ini Harus Ada Nilainya Bagaimana Kalau Ada Satu Nilai Yang Nol Maka Anda Tidak Bisa Diluluskan Sebagai Sarjana Karena Ada Satu Nilai Yang Kosong Ya Anda Tinggal Pilih Pilih Mata Kuliah Disini 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 Berapa Yang Masih Nilainya Nol Atau Warnanya Merah Kemudian Berapa Yang Sudah Keluar Nilainya Transkrip Akademik Ini Merupakan Akumulasi Satu Dari Nilai Si Akad Makanya Di Transkrip Akademik Ini Nilai Nilainya Harus Sama Dengan Si Akad Kalau Misalkan Di Si Akad Nilai Mata Kuliah Ahlak Kesawup Itu B Di Transkrip Akademik Itu C Maka Anda Tinggal Mengajukan Nilai Saya Di Si Akad B Tapi Di Transkrip Akademik C Nanti Saya Rubah Transkrip Akademik Itu Menjadi B Di Si Akad Nilai Saya Itu C Di Transkrip Akademik Nilainya A Nanti Saya Rubah Dari A Menjadi C Tapi Tapi Jarang Dilakukan Jangan Dilaporkan Kalau Seperti Itu Kemudian Transkrip Akademik Ini Adalah Nanti Akan Menjadi Lembaran Yang Mendampingi Ijasa Anda Jadi Bukan Diprint Dari Si Akad Nilai Anda Itu Tapi Dari Transkrip Akademik Selain Kenapa Karena Di Transkrip Akademik Itu Ada Nilai Yang Tidak Terdapat Di Si Akad Misalnya Mata Kuliah Pendidikan Pramuka Di Si Akad Mungkin Tidak Ada Maka Dimasukkan Dari Kegiatan Proyek Anda Kemudian Ada Lagi Tahfi Drakta Ibadah Dan Lain Sebagainya Oke Itu Beberapa Ini Jadi Semuanya Itu Ada 153 SKS Jadi 153 SKS Harus Beres Dalam Waktu 8 Semester Kalau Bisa Di Semester 8 Sebetulnya Di PA Tidak Ada Perkuliahan Karena Isinya Satu Kuliah Kerja Nyata KKN KKN Tidak Ada Kuliahnya Langsung Aja Di Lapangan Kemudian Ujian Komprehensif Komprehensif Itu Ujian Materi Dari Semester Satu Sampai Semester Akhir Itu Bentuknya Ujian Lisan Biasanya Jadi Anda Ditanya Materi Tentang Piki Materi Tentang Agama Islam Materi Tentang Mata Kuliah Prodi Semuanya Akan Ditanya Di Ujian Komprehensif Yang Yang Terakhir Sekripsi Dan Mata Kuliah Juga Mata Kuliah Yang Tidak Ada Tetap Mukanya Apa Anda Tetap Mukanya Adalah Anda Dengan Para Pembimbing Sekripsi Dalam Kegiatan Ini Termasuk Ujian Seminar Proposal Dan Sebagainya Sementara Mata Kuliah Mata Kuliah Yang Lainnya Ada Yang Bertatap Muka Di Ruang Kelas Ada Juga Yang Berbentuk Proyek Contoh Ini Anda Perlu Ketua Bahwa Di Semester Satu Proyeknya Di Sini Pramuka Di Semester Dua Tahfit Di Semester Tiga Nanti Juga Anda Akan Ketemu Dengan Praktek Ibadah Ini Juga Proyek Jadi Kalau Pramuka Belum Tahfit Belum Semakin Anda Tinggi Maka Semakin Berat Bebannya Makanya Dicicil Dari Sekarang Tahfit Nya Dicicil Pokoknya Jangan Ketika Anda Masuk Semester Tiga Itu Masih Punya Hutang Di Semester Bawah Yang Bisa Diselesaikan Jadi Sebetulnya Tahfit Ini Ada Semester Atas Yang Tahfit Nya Masih Belum Nanti Kan Ngegunduk Kemudian Disini Nanti Lagi Ada Di Semester Empat Ada Lagi Proyek Pemagangan Satu Pemagangan Satu Itu Lumayan Berat Kalau Masa Pandemi Kemarin Pemagangan Satu Kan Yang Sekarang Lagi Dikerjakan Oleh Kakak Kelas Anda Di Semester Empat Itu Adalah Pemagangan Satu Membuat Video Itu Itu Pun Masih Beberapa Yang Belum Nanti Di Semester Lima Ada Pemagangan Dua Nah Pemagangan Dua Yang Selama Ini Diberlakukan Andalah Anda Membuat Buku Membuat Novel Membuat Terjemahan Dan Sebagainya Jadi Anda Yang Sekarang Semester Empat Mau Masuk Semester Lima Itu Ada Tantangan Di Pemagangan Dua Kemudian Nanti Ada Ujian Mikro Teaching Nah Di Sini Yang Adanya Adalah Mata Kuliah Mikro Teaching Beda Dengan Uji Lab Nanti Semester Enam Anda Akan Ada Uji Lab Mikro Teaching Kemudian Di Semester Tujuh Ada PPL Di Semester Lapan Ada KKF Jadi Ada Beberapa Kegiatan Yang Memang Diluar Perkuliahan Dan Cukup Menguras Anda Karena Itulah Harus Kita Harus Siap Mental Beberapa Mata Kuliah Itu Tujuannya Sangat Pragmatis Yaitu Memberikan Bekal Kepada Anda Supaya Anda Benar Benar Bisa Jadi Anda Bikin Modul Pembelajaran Bagaimana Supaya Ketika Anda Jadi Guru Tidak Bingung Lagi Ketika Bikin Modul Selain Mata Kuliah Itu Ya Juga Ada Mata Kuliah Pilihan Pai Itu Mewajibkan Mahasiswanya Untuk Mengikuti Mata Kuliah Pilihan Mata Kuliah Pilihan Itu Ada Empat Ada Mata Kuliah Pilihan Satu Mata Kuliah Pilihan Dua Mata Kuliah Pilihan Tiga Mata Kuliah Pilihan Empat Apa Saja Yang Termasuk Mata Kuliah Pilihan Satu Di Semester Tiga Sekarang Itu Sebetulnya Kalau Mahasiswanya Banyak Itu Mata Kuliah Bisa Diberikan Dalam Bentuk Pilihan Tapi Karena Mahasiswanya Terbatas Maka Prodi Mengambil Kebijakan Mata Kuliah Pilihan Sudah Ditentukan Di Semester Satu Itu Mata Kuliah Pilihan Itu Ilmu Perpustakaan Makanya Nanti Kalau Anda Ketemu Dengan Ilmu Perpustakaan Itu Adalah Merupakan Mata Kuliah Pilihan Satu Sebetulnya Ada Lagi Yang Lain Kemudian Mata Kuliah Pilihan Duanya Biasanya Adalah Ketetak Usahaan Atau Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan Kemudian Yang Mata Kuliah Ketiganya Adalah ICT Pembelajaran Bukan ICT Manajemen Desain Pembelajaran Online Kemudian Yang Terakhir Adalah Politik Dan Kebijakan Itu Mata Kuliah Pilihan Sebetulnya Kemudian Ada Lagi Jaringan Dan Networking Pendidikan Learning Management Sistem Dan Sebagainya Itu Setiap Anda Bisa Memilih Mata Kuliah Pilihan Itu Bebas Yang penting Nanti Misalkan Kalau Empat Mata Kuliah Ini Sudah Terpenuhi Maka Anda Tidak Perlu Lagi Mengambil Mata Kuliah Pilihan Yang Yang Lainya Ini Berkaitan Dengan Kurikulum Jumlah Kurikulum Itu 153 SKS 153 SKS Itu Jumlah Total Dari SKS S SKS Itu Sistem Kredit Semester Jadi Samalah Kuliah Itu Dengan Bagaimana Anda Harus Melisaikan Bayaran Cicilan Jadi Kalau Anda Masih Punya Hutang Disini Maka Cicil Cicil Sebagai Teknik Cicil Kita Jelas Oke Ini Untuk Kurikulum Sekarang Penyajian Mata Kuliah Di Semester Satu Itu Ada 22 SKS Yang Pertama Ada Pramukah Berdian Studi Al-Quran Hadis Bahasa Indonesia Filsafat Islam Ilmu Kalam Peningkatan Metode Studi Islam Ebeki Pendidikan Pantasila Bahasa Arab I Bahasa Inggris I Dan Edu Prenersib Ini Yang Di Semester Satu Kalau Anda Yang Sekarang Masuk Semester Tiga Kebetulan Di Semester Satu Ada Yang Tidak Lulus Silahkan Diambilnya Kebawah Dulu Jangan Ngambil Dulu Ke Atas Kemarin Kemarin Ada Mahasiswa Yang Ngambil Langsung Ke Atas Ketika Dicek Ternyata Di Semester Apa Ininya Masih Ada Yang Yang Kurang Tapi Karena Waktu Semester Dua Tidak Ada Ngambil Ke Semester Bawah Makanya Boleh Untuk Semester Dua Ngambil Ke Atas Tapi Bukan Berarti Jangan Sampai Jadi Seperti Ini Prodi Itu Menyajikan Sebelas Mata Kuliah Dan Sebelas Itu Di Tansip Akademik Anda Masih Merah Kemudian Anda Memilih Dari Yang Sebelas Itu Anda Cuma Ambil Enam Yang Yang Lima Lagi Anda Ngambil Di Kelas Bawah Nanti Anda Lebih Ribat Seperti Itu Jadi Ambil Dulu Semua Yang Disajikan Nanti SISKS Gunakan Untuk Ngambil Mata Kuliah Di Bawah Atau Di Atas Semester Semester Tiga Sekarang Ada Angkatan 2020 Itu Untuk Semester Tiga Anda Mulai Akan Masuki Mata Kuliah Yang Lebih Kepada Keprodian Yang Pertama Administrasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Ini Diberikan Nanti Supaya Anda Paham Bagaimana Mengelolaan Administrasi Ketika Anda Menjadi Seorang Guru Atau Ketika Anda Ditempatkan Sebagai Tenaga Kependidikan Di TU Di Perpustakaan Ataupun Di Lembaga-lembaga Unit Di Sekolah Itu Harus Dipahami Karena Mungkin Tidak Semua Mahasiswa Ketika Lulus Jadi Sarjana Dia Langsung Jadi Guru Ada Di Antaranya Ditempatkan Menjadi Staff Kata Usaha Ini Masukan Dari Alumni Jadi Bukan Hanya Sekedar Diajarkan Tentang Bagaimana Administrasi Pendidik Tapi Juga Diajarkan Bagaimana Menjadi Mengelola Administrasi Kependidikan Bisa Bikin Surat Bisa Bikin Apa Bikin Apa Yang Ada Di Tata Usaha Yang Selanjutnya Ada Pemikiran Modern Pendidikan Islam Ini Semacam Mata Kuliah Histori Pemikiran Psikologi Perkembangan Ada Pendidikan Keterampilan Hidup Keterampilan Hidup Masuk Di Semester Tiga Sekarang Kemudian Jadi Gini Keterampilan Hidup Disini Dimasukkan Di Semester Tiga Tapi Kenapa Di Ini Mana Keterampilan Hidup Ada Di Semester Yang Lain Life Skill Itu Di Kurikulum Itu Ada Di Semester Yang Lain Maka Tidak Jadi Masalah Jadi Ini Kurikulum Tapi Penyajian Di Mata Kuliah Di Si Akad Atau Tiap Semesternya Bisa Di 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 Teori Belajar Pendidikan Nilai Dan Karakter Kemudian Filsafat Pendidikan Islam Filsafat Pendidikan Islam Ini Ini Mata Kuliah Rangkaian Dari Semua Mata Kuliah Filsafat Jadi Yang Semester Satu Filsafat Islam Yang Kedua Epistemologi Yang Ketiga Filsafat Pendidikan Islam Bagi Anda Yang Semester Tiga Sekarang Mungkin Salah Satunya Anda Akan Mengalami Problematika Ketika Anda Tidak Bisa Milih Filsafat Pendidikan Islam Kenapa Karena Waktu Semester Dua Kemarin Nilai Epistemologinya Nilainya D Maka Anda Tidak Bisa Ngambil Ini Dan Anda Tidak Bisa Ikut Kuliah Mata Kuliah Filsafat Pendidikan Islam Ini Kenapa Karena Materi Ini Akan Lebih Berat Daripada Materi Perkuliahan Semester Sebelumnya Yaitu Mata Kuliah Epistemologi Ini Disebutnya Mata Kuliah Berseri Demikian Pula Misalkan Oh Kebetulan Disini Tidak Ada Bahasa Arab Dua Kalau Anda Tidak Bisa Ngambil Bahasa Arab Dua Kalau Nilai Bahasa Arab Satunya Tidak Lulus Anda Tidak Bisa Ngambil Mata Kuliah Bahasa Inggris Dua Kalau Nilai Bahasa Inggris Satunya Tidak Lulus Nah Demikian Pula Dengan Bisahat Jadi Kalau Anda Menemukan Masalah Ini Anda Cepat Konsultasi Pak Nilai Mata Kuliah Bersapa Pendidikan Kenapa Yang Tidak Bisa Dipilih Sama Saya Itu Mungkin Karena Nilai Anda Itu Sebelumnya Dapat D Atau Bahkan Tidak Lulus Maka Nanti Silahkan Konsultasi Dengan Saya Nanti Saya Konfirmasikan Dengan Dosenya Boleh Enggak Si Anu Itu Kemarin Mata Kuliahnya Ini Tidak Lulus Sekarang Mau Ikut Mata Kuliah Bapak Kalau Diperbolehkan Saya Masukkan Dan Ini Tidak Bisa Dilakukan Lama Kemudian Ada ICT Pembelajaran Information Communication Technology Pembelajaran TIK Pembelajaran Ini SKS Tiga Satu Satunya SKS Yang Kaling Kebesar Adalah Di ICT Pembelajaran Kemudian Di Perencanaan Pembelajaran Ini Bagaimana Bikin RPP Ini Manajemen Perpustakaan Ini Mata Kuliah Pilihan Ini Mata Kuliah Pilihan Yang Sudah Ditentukan Oleh Prodi Jadi Nanti Kenapa Ini Diberikan Ini Juga Usulan Dari Tracer Terhadap Alumni Banyak Dandara Kami Ketika Melamar Kami Tidak Langsung Jadi Guru Tapi Disuruh Kerja Dulu Di Perpustakaan Kami Bingung Bagaimana Maka Saya Berikan Tambahan Matakuliah Sebagai Matakuliah Pilihan Untuk Ini Guna Mempersiapkan Diri Anda Yaitu Matakuliah Perpustakaan Kemudian Pemagangan Satu Nanti Yang Semester Tiga Cepat Bereskan Tafid Cepat Bereskan Pramukanya Nanti Siap Siapkan Untuk Pemagangan Satu Pemagangan Satu Itu Proyeknya Dalam Membuat Video Tutorial Video Pembelajaran Apalagi Video Yang Lain Nanti Ada Keluar Pengumumannya Kemudian Yang Terakhir Sertifikasi Praktikum Ibadah Jadi Nanti Anda Seperti Hanya Praktik Tilawah Itu Ada Sertifikasi Yang Namanya Sertifikasi Berarti Anda Mendapatkan Sertifikat Sertifikat Pemagangan Juga Ada Sertifikatnya Itu Penting Karena Itu Bisa Dijadikan Sebagai Bukti Bagi Anda Bahwa Anda Sudah Ikut Pemagangan Tahu Tentang Apa Dan Sebagainya Termasuk Di Praktek Ibadah Ini Juga Dilakukan Oleh Orang Luar Jadi Anda Datang Ke Kiai Kemudian Anda Dini Praktek Ibadah Bataan Sholat Kemudian Tahlil Wah Pokoknya Banyak Itu Yang Harus Anda Bereskan Di Depan Kiai Ini Lebih Berat Dari Praktek Tilawah Kalau Praktek Tilawah Cuma Setor Hafalan Maka Dipraktek Ibadah Bacaannya Praktikum Misalkan Praktik Pemulasaraan Jenajah Jadi Nanti Anda Praktek Gimana Nanti Dinilai Sama Kiai Anda Ini Lebih Berat Semester Tiga Mudah Mudahan Kuat Kemudian Semester Lima Itu Mata Kuliahnya Semakin Sedikit Tetapi SKS Semakin Tinggi Ini Upayakan Kalau SKS Tinggi Itu Nilainya Juga Tinggi Itu Akan Mendobrak IPK Anda Menjadi Lebih Tinggi Ini Akan Berbeda Kalau SKS Kecil Tapi Nilainya Tinggi Itu Naiknya Tidak Seberapa Tapi Kalau SKS Tiga Misalnya Metodologi Penelitian Kenapa Diberi Metodologi Penelitian Karena Anda Harus Mempersiapkan Diri Untuk Penyusunan Proposal Jadi Semester Depan Anda Nanti Ada Mata Kuliah Satu Lagi PTK Kalau Tidak Salah Ditambah Dengan Penelitian Karya Ilmiah Nanti Anda Harus Semester 6 Anda Harus Membuat Proposal Penelitian Sekarang Dasar Dasarnya Dulu Bagaimana Bikin Proposal Materi Desain Kurdis Akhidah Laki PAI SKI Dan MSDM Pendidikan Ini Mata Kuliah Pilihannya Kemudian Yang Kedua Pemagangan Dua Nah Pemagangan Dua Ini Untuk Masa Pandemi Sekarang Itu Membuat Buku Modul Pembelajaran Modul Pembelajaran Piki Kelas 5 SD MI Pembelajaran PAI Kelas 2 SD Kemudian Modul Pembelajaran Akhidah Kelas 3 MI Modul Pembelajaran Pesantren Kilat Silahkan Nanti Ini Di Pemagangan Pas Saya Tidak Mau Modul Bisa Enggak Ada Yaitu Novel Anda Bikin Novel Tentang Perjalanan Guru Perjuangan Guru Perjuangan Orang Tua Dan Sebagainya Dari Sekarang Siapkan Mau Pilih Mau Pikin Novel Atau Apa Yang Ketiga Menerjemahkan Buku Dari Bahasa Asing Bahasa Arab Bisa Menerjemahkan Kitab Saya Menerjemahkan Tafsir Almarogillah Boleh Saya Menerjemahkan Tafsir Apa Itu Boleh Saya Menerjemahkan Kitab Ini Misalkan Belum Ada Di Ini Di Pasaran Itu Boleh Jadi Nanti Produknya Di Pemagangan Dua Itu Anda Memiliki Produk Buku Buku Modul Novel Dan Buku Terjemahkan Jadi Anda Lulus Itu Anda Bisa Ngomong Saya Kuliah Waktu Kuliah Sudah Bikin Buku Apalagi Kalau Sudah Beres Kuliah Ini Pengalaman Bagi Anda Dan Ini Terkontrol Setiap Modul Yang Anda Buat Itu Nanti Direview Oleh Saya Dengan Tim Ahli Saya Jadi Tidak Langsung Anda Beres Tugas Dapat Nilai Tidak Seperti Itu Dengan Saya Jadi Harus Ada Kesempurnaan Dan Kelayakan Bahwa Modul Anda Itu Sudah Benar Layak Untuk Dipublis Ke Masyarakat Sekarang Itu Saya Lagi Mereview Berapa Proyek Tentang Penelitian Proposal Ada Yang Tiga Kali Review Ada Yang Lima Kali Bahkan Ada Sampai Tujuh Kali Review Tulisannya Kalau Sudah Layak Saya Upload Di Kumpulan Dokumen Dokumen Ilmiah Sehingga Anda Benar Benar Layak Dan Anda Nama Anda Akan Terbaca Di Google Nanti Coba Nanti Kedepan Jadi Seperti Itu Jadi Bukti Bukti Anda Itu Tidak Akan Hilang Tidak Akan Hilang Tetapi Akan Ada Bukti Bukti Pemagangan Saya Pemagangan Satu Videonya Saya Upload Di Walaupun Di akun Saya Mungkin Saya dapat Monetize Dan sebagainya Tapi Tujuannya Bukan Itu Supaya Ada Asif Bagi Anda Dan Saya Bisa Membuktikan Ke Kampus Bahwa Anda Itu Selama Beres Was Itu Tidak Nganggut Tapi Ada Proyek Proyeknya Pemagangan Satu Bikin Video Kan Gitu Itu Ada Jadi Anda Nanti Kalau Di Google Anda Ketemu Namanya Oke Pemagangan Dua Ini Lebih Kepada Kualitatif Kalau Pemagangan Satu Kemarin Bikin Video Lebih Kepada Praktis Di Semester Tujuh Nah Ini Nanti Untuk Siang Ada Elmu Mantek Jadi Kalau Anda Mengambil Saya Mengambil Ada Pendidikan Luar Sekolah Ada SPMP Sistem Penjaminan Untuk Pendidikan Ada Studi Naskajam Ujawami Kemudian Pendidikan Pempat Gm Praktek Lapangan Kemudian Uji Laboratorium Dan Seminar Proposal Oke Untuk Uji Laboratorium Itu Tidak Bisa Diambil Oleh Yang Semester Lima Kenapa Karena Ada Percaratan Tentu Yaitu Lulus Mata Kuliah Mikro Teaching Oke Untuk Semester Sembilan Ada PPL Seminar Proposal Komprehensif Dan Munakosa Ini Sebagai Rangkaian Akhir Jadi Kalau Anda Nyari Mahasis Angkatan 2017 17 Tidak Akan Ketemu Di Kampus Karena Mereka Pada Sibuk Di Rumah Ngeberesin Skripsi Untuk Proposal Ataupun Untuk Sidang Skripsi Untuk Penyajian Mata Kulih Mata Kuliah Sekarang Kemarin Baru Saja Ada Mahasiswa Yang Bertanya Kepada Saya Apa Saya Kemarin Nilainya Tidak Keluar Atau Nilainya D Kemudian Saya Konsultasi Sama Dosennya Kata Dosennya Ambil Saja Nanti Semester Depan Atau Ambil Lagi Nanti Tahun Depan Itu Aturan Di Kampus Manapun Pasti Akan Seperti Itu Jadi Kalau Anda Mendapatkan Kenyataan Pahit Bahwa Anda Tidak Lulus Pada Mata Kuliah Tertentu Dan Anda Harus Ngambil Lagi Maka Bahasanya Anda Harus Ngambil Ke Bawah Ya Ngambil Ke Bawah Kenapa Karena Bahasanya Perbaikan Kemudian Yang Kalau Misalkan Anda Mata Kuliahnya Lancar Lancar Saja Tapi Anda Ingin Mempergunakan SKS Sisa Maka Disebutnya Ngambil Ke Atas Atau Bisa Juga Anda Ngambil Perbawa Tergantung Maksudnya Di Sini Istilah Ngambil Mata Kuliah Ke Atas Ke Bawah Di Luar Kelas Anda Kalau Misalkan Di Ternyata Ini Cuman 22 SKS Anda Ingin Naik Misalkan Nambah Satu Mata Kuliah Maka Ada Dua Mata Kuliah Dua Mata Kuliah Ini Nanti Bisa Ngambil Ke Bawah Atau Bisa Ngambil Ke Atas Sisanya Ini Cuman Berapa SKS 1 2 4 6 Cuman 12 SKS 24 Dikaring 12 Ada 12 SKS Anda Bisa Gunakan Untuk Memperbaikan Nilai Yang Asalnya Nilai C Diambil Lagi Sekarang Ketika Tanya Kenapa Ikut Lagi Kemarin Nilainya C Saya Mau Ikut Lagi Supaya Dapat Meningkat Itu Laporan Dulu Ketika Dosen Ketika Anda Masuk Bukan Di Luar Kelas Anda Anda Ngomong Kedas Saya Mahasiswa Dari Ini Mau Ikut Di Kelas Ini Untuk Perbaikan Yang Kemarin Nilainya C Itu Ngasih Tahu Sehingga Perlakuannya Agak Berbeda Demikian Kalau Misalkan Kenapa Ngambil Ini Kemarin Mata Kuliahnya Tidak Lulus Sama Ibu Disuruh Ulang Lagi Saya Ambil Untuk Kesempatan Ini Jadi Laporan Dulu Kedosen Kalau Anda Ngambil Mata Kuliah Nah Disini Alasan Ngambil Ke Atas Atau Ngambil Ke Bawah Itu Yang Pertama Karena Mata Kuliah Pada Semester Sebelumnya Belum Pernah Dikontrak Jadi Anda Lihat Caranya Cek Disini Di Kurikulum Transkrip Akademik Yang Anda Peroleh Yang Terbaru Jadi Kalau Misalkan Pak Ini Masih Laman Transkrip Akademik Bisa Minta Yang Terbaru Nilainya Jadi Nanti Lihat Nilai Yang Masih Merah Nilai Apa Saja Segera Bereskan Oh cicilan Kredit Motor Bulan Agustus Belum Dibayar Ini Kenapa Saya Dibayarnya Bulan Desember Berapa Bulan Itu Nanti Anda Bereskan Satu Per Satu Kalau Ada Peluang SKS Lebihnya Nah Itu Tekniknya Teknik Cara Ngambil Ke Atas Ngambil Ke Bawah Untuk Semester Lima Mungkin Biasa Untuk Semester Tiga Mungkin Ada Yang Masih Bingung Yang Kedua Karena Tidak Lulus Ketika Tadi Saya Contohkan Mata Kuliah Anda Di Semester Sekarang Tidak Lulus Maka Tahun Depan Bisa Ngambil Lagi Kemudian Yang Ketiga Mau Perbaikan Yang Asalnya D Mau Jadi Lebih Baik Kemudian Mempercepat Pencapaian Kredit Jadi Anda Kreditnya 153 Kan Ya Nementara Yang Diberikan Oleh Kampus Itu Cuman 22 SKS Setiap Semesternya Saya Pengen Tambah Lagi Tiap Semester Nambah 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 22 Dari Semester 2 Semester 3 Terus Ada yang Ambil Ke Atas Padahal Nilai Anda Baik Baik Saja Maka Suatu Saat Anda Baru 3 Tahun Sudah Beres Semua Mata Kuliah Kecuali Mata Kuliah Komprehensif Dan Sebagainya Itu Lebih Cepat Anda Menyelesaikannya Jadi Anda Bisa Lebih Cepat Menyelesaikan Sekripsinya Di Semester 7 Jadi Semester 8 Itu Kalau Bisa Anda Sudah Lulus Jadi Kuliahnya Cuma 3 Tahun Setengah Sebetulnya Kalau Bisa Cuman Resikonya Mungkin Anda Capek Kemudian Terdapat KRS Yang Memadai Sisa Untuk Mengambil Mata Kuliah Berdasarkan SKL Masjima Misalkan Jatahnya 24 Karena IP Di Atas 3,01 Disajikan Oleh Parody 22 Maka Ada Sisa 22 SKL Itu Bisa Ngambil Ke Atas Atau Ngambil Ke Bawah Pertimbangannya Jangan Sampai Bentuk Jadwal Kemudian Dipilih Pada Waktu KRS Kita Gambarkan Seperti Oke Misalkan Ini Masjid Sama 3 Ini Jumlah SKL 22 Masih Ada 2 Jatah 2 SKS Karena Anda Dapat Jatah 24 SKS Nilainya Keluar Semua Dengan Sangat Bagus Sehingga Dapat 24 SKS Yang Sajikan 22 SKS Lumayan Ada 2 SKS Saya Mengambil Ke Semester Atas Ke Semester Atas Misalkan Yang 2 SKS Itu Cuman Ada MSDM Pendidikan Maka Ambillah Ini Jadi Nanti Di KRS Anda Tambahkan Di MSDM Pendidikan Ikut Kuliah Dengan Mahasiswa Semester Atas Makanya Jadwal Tidak Boleh Benrock Gitu Ya Kalau Benrock Maka Nanti Anda Ribet Sendiri Dan Di Apa Di Siakan Nanti Akan Ada Pernyataan Anda Tidak Bisa Ngambil Kuliah Karena Jadwal Anda Benrock Tapi Kalau Tidak Benrock Ya Akan Sukses Ketika Anda KRS Oke Saya Tidak Mau Ngambil Ke Atas Saya Ngambil Ke Bawah Saja Karena Ingin Perbaikan Nilai Misalkan Semester Tahun Kemarin Saya Dapat Nilai Ilmu Kalam Dapat C Saya Ingin Perbaikan Lalu Hubungi Dosenya Boleh Saya Ikut Perbaikan Mata Kuliah Ibu Ilmu Kalam Maka Ambil Di KRS Ilmu Kalam Disini Ikut Kuliahnya Dengan Mahasiswa Semester Semester Satu Nanti Ini Semester Tiga Yang Ikut Kuliah Di Semester Lima Yang Ini Semester Lima Bisa Saya Yang Ambil Di Semester Tujuh Gitu Kalau Berapa Mata Kuliah Sudah Beres Disini Misalkan MSDM Sudah Diambil Saya Tidak Ngambil Mata Kuliah Pilihan Semester Ini Karena Ini Sudah Keluar Nilainya Maka Ngambil Di Semester Atas Itu Bisa Seperti Itu Jadi Pada Prinsipnya Kuliah Itu Bagaimana Anda Menyelesaikan Kredit Ini Untuk Proses Nanti Tinggal Di KRS Dilakukannya Terakhir Ini Tadi Kemarin Malam Ada Mahasiswa Yang Mempertanyakan Apa Bedanya Cuti Dengan Pengunduran Diri Cuti Itu Dalah Izin Untuk Tidak Mekni Perkulian Dari Berapa Semester Satu Semester Dua Semester Bukan Satu Minggu Pas Saya Mau Cuti Kuliah Dulu Satu Minggu Tidak Ada Cuti Kuliah Itu Satu Semester Minimal Jadi Selama Satu Semester Anda Tidak Ikut Diberikan Cuti Untuk Tidak Kuliah Bagaimana Kalau Misalkan Saya Cuti Hamil Cuti Melahirkan Misalkan Nah Ketika Misalkan Baru Satu Bulan Perkuliahan Saya Sudah Sehat Lagi Sudah Kuat Lagi Bisa Enggak Ikut Kuliah Anda Pada Saat Itu Sedang Masa Cuti Maka Tidak Ada Larangan Sebetulnya Anda Ikut Kuliah Tidak Ada Larangan Cuman Ada Hak Ketentu Yang Tidak Bisa Anda Dapatkan Kenapa Karena Anda Tidak Bisa KRS Dalam Masa Cuti Dan Ketika Anda Tidak KRS Maka Nama Anda Tidak Akan Keluar Di Database Dosen Sehingga Dosen Tidak Bisa Ngasih Nilai Itu Untuk Cuti Semester Bukan Mingguan Atau Bulanan Pas Saya Cuti Satu Bulan Lagi Bukan Itu Tapi Pengajuan Cuti Itu Untuk Satu Semester Dua Semester Paling Banyak Semester Jangan Sampai Anda Cuti Sampai Empat Semester Enam Semester Dua Tahun Tiga Tahun Apa Ini Atau Saya Mau Kerja Dulu Untuk Semester Sekarang Mengumpulkan Untuk Biaya Semester Depan Boleh Dalam Masa Cuti Hak Hak Mahasiswa Yang Diperoleh Yaitu Perwalian Masih Bisa Silahkan Perwalian Konsultasi Akses Tidak Akan Ditutup Anda Bisa Melihat Nilai Perbaikan Nilai Lampau Bisa Dilakukan Kemudian Ikut Kuliah Sewaktu Waktu Boleh Kalau Yang Lagi Cuti Tidak Mesti Wajib Setiap Hari Kemudian Datang Kampus Tidak Ada Larangan Anak Ngapain Datang Kampus Anak Sedang Cuti Tidak Masalah Datang Kampus Ketemu Siapa Kemudian Melakukan Pembayaran Dan Hak Lainnya Misalnya Minta Surat Keterangan Kuliah Kemudian Surat Apa Surat Yang Lainnya Itu Bisa Dilakukan Walaupun Anda Dalam Sebagai Mahasiswa Cuti Yang Tidak Berhak Bagi Mahasiswa Yang Sedang Cuti Adalah Mendapatkan Nilai Mata Kuliah Anda Tidak Berhak Kenapa Karena Anda Tidak Sedang Mengikuti Perkuliahan Tapi Sedang Mengikuti Program Cuti Walaupun Dalam Kenyataannya Anda Ikut Kuliah Anda Tidak Berhak Karena Statusnya Anda Sebagai Mahasiswa Yang Cuti Termasuk Perbaikan Nilai Mata Kuliah Jadi Kalau Ada Dosen Kadong Ngasih Nilai Kemudian Tugas Mengganti Dan Sebagainya Kalau Dalam Masa Cuti Tidak Bisa Tapi Kalau Tugas Semester Sebelumnya Dan Sebagainya Itu Tetap Berlaku Yang Kedua Pengunduran Diri Dalam Bahasa Yang Lainya Pengunduran DO Pengajuan Untuk Keluar Dan Berhenti Sebagai Mahasiswa STAI Dan Semua Hak Kewajiban Sebagai Mahasiswa Automatis Diti Adakan Ini Namanya Pengunduran Diri Jadi Anda Tidak Perlu Bayar Lagi Tidak Perlu Kampus Lagi Tidak Perlu Ikut Kuliah Lagi Dan Sebagainya Itu Namanya Mengundurkan Diri Resikonya Apa Mahasiswa Yang Wajukan Pengunduran Diri Semester Atas Nota Pusil Bawah Jika Ingin Melanjutkan Harus Memulai Lagi Bulan Karena Apa Saya Mengundurkan Diri 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 Mahasiswa Karena Blah 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 Karena Tiap Orang Punya Masalah Masing Masing Kemudian Baru Satu Bulan Kata Orang Tuanya Kenapa Kamu Masuk Lagi Ke Kampus Nah Resikonya Anda Tidak Bisa Melanjutkan Kuliah Kecuali Anda Masuk Di Semester Satu Lagi Ngulang Lagi Karena Status Anda Dinyatakan DO Di STI Maupun Di Kementerian Jadi Data Yang Ini Itu Adalah Data Anda Data Data Anda Itu Bukan Hanya Tercatat Sebagai Mahasiswa STI Itu Di Kampus Saja Tapi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Pun Anda Tercatat Sebagai Mahasiswa Jadi Ketrek Ketrek Kedeteksi Anda Itu Kita Gambarkan Nanti PDDT Oke Saya Gambarkan Gini Anda Ingin Ngecek Apakah Anda Termasuk Mahasiswa Yang Tercatat Atau Tidak Oke Bentar Saya Ambil Contoh Jadi Anda Tinggal Buka Saja saja presents Sharing Dulu Oh Ini Di tos Sharing ini saya membuatkan contoh ya Anda harus mau ngecek status Anda sebagai mahasiswa Jawa Mi di web pangkalan data pendidikan tinggi kelihatan tidak ini gambarnya kenapa cuma putih doang saya dediki ini wavy nya lagi lambat jadi Anda cari di ketik di google bukan di google di alamat browser Anda pddicti.camdickwood.go.id sekarang kelihatan ini 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 aplikasi ini alamatnya alamatnya adalah pddicti.camdickwood.camdickwood.go.id Anda tinggal klik di sini akan keluar pencarian ini lagi ya ada ada klik keywordnya di sini apakah Anda itu terdaftar atau tidak sebagai mahasiswa ini sangat penting jadi kalau Anda kuliah tapi namanya Anda tidak ada di pddicti walaupun di kampus Anda terdaftar itu sangat rugi kenapa Anda lulus tidak akan bisa mendapatkan nomor ijasa yang bisa di verifikasi secara nasional jadi nomor ijasa Anda itu di verifikasi nasional kalau waktu Anda di SMP SMA di SMA itu ada NISN ya maka di pddicti data Anda ada itu kita ambil contoh misalkan ini mahasiswa ini ada siapa ya namanya wah sodaria sodaria aljawami misalnya atau aljawami ngetiknya tanpa ini kalau tidak salah oke aljawami ngetiknya tanpa kita di sini nanti keluar di sini yang pertama ada data perguruan tinggi ada data dosen yang kita carikan data mahasiswa ada enggak data mahasiswa yang namanya UAH sodaria ketemulah nama UAH itu ya ada data data mahasiswa yang bernama UAH itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 se-Indonesia itu yang namanya UAH yang pertama UAH ganda adanya di Universitas Mulawarman ada UAH Hania di teknik informatika ada UAH Ruhania di S.T.I.P nah ini ada UAH sodaria S.T.I.A. Jowami tinggal di klik berarti nama UAH sodaria sudah terdapat sebagai mahasiswa S.T.I.A. Jowami kita lihat di sini ini identitasnya status mahasiswanya sebagai peserta didik baru dan mahasiswanya belum lulus jadi kalau Anda mengajukan DO di sini nanti ada bacanya drop out keluar oke UAH sodaria itu juga bisa dilihat SKS yang sudah diambilnya itu di sini ada 22 tambah 22 24 SKS semester ganjil semester genap maka nanti liwayat kuliahnya pun akan terlihat mata kuliah apa saja yang sudah diambil ini adalah mata kuliah yang sudah diambil oleh UAH sodaria kalau Anda datanya ada tapi di sininya kosong berarti itu nanti Anda tidak akan bisa lulus sebab Anda bisa diajukan penomeran ijazahnya apabila total SKS-nya di sini itu 143 SKS kalau sudah bisa mencapai 143 SKS maka Anda bisa diajukan ke kementerian untuk mendapatkan nomor seri ijazah ijazah seperti orang seperti ini hapus yola jadi orang kuraya selapan mata kuliah ini semester akhir nah itu cara ini ya cara penentuan atau mencari apakah nama Anda ada atau tidaknya oke yang semester atas misalkan mau cari ini yola ada enggak ya yola triwanda data mahasiswa lnya satu apa dua ini ada apa itu sudah ada ini sangat penting ya tolong di cek semua Anda itu di cek kalau ternyata tidak ada Anda perlu panik ini perlu panik karena inilah yang menentukan bahwa Anda itu diakui secara nasona bukan secara domestik secara nasona oke itu untuk cara ini ini bagi mahasiswa yang semester 3 yang mungkin belum ini ya belum tahu bagaimana mengecek apakah Anda sudah termasuk mahasiswa atau belum secara nasona ya secara nasona sudah masuk atau belum sebagai mahasiswa di Aljawami karena sampai sekarang pun masih banyak yang belum tahu itu ya kemudian bentar mana presentasinya oke ini bedanya DO dengan cuti oke itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kemudian berkaitan dengan surat dari kementerian pendidikan tentang perkuliahan tetap muka langsung berdasarkan zona PPKM dan levelnya Cilonyi itu masuknya level 2 kalau tidak salah ya jadi sebenarnya STI diperbolehkan untuk mengadakan rata muka perkuliahan langsung dengan catatan hanya 50% 50% mahasiswa datang ke kampus 50% lagi mahasiswa diwajibkannya mengikuti pembelajaran secara online sampai sekarang pihak kampus belum memberikan respon terkait itu karena ada beberapa pertimbangan yang pertama kalau berkaitan dengan kesanggupan dosen dosen itu kan pengennya kalau 100-100% aja semuanya hadir di kampus jadi ngajarnya tidak 2 kali masa paginya saya ngajar di kelas offline yang kelas online-nya nanti malam kan susah juga atau ngajar offline sambil di online-kan apa bedanya kan seperti itu jadi agak keberatan juga dari beberapa dosen karena mungkin logikanya cukup memberatkan termasuk bagi mahasiswa mungkin yang ada di antara teman kita yang masih berada di level 4 untuk level 4 PPKM itu kan dilarang 100% melakukan pertemuan untuk mata kuliah sekarang mungkin di bagian para pejabat masih digodok persoalan ini makanya biasanya awal September itu PAI sudah mengeluarkan jadwal jadwal sudah dibuat cuman belum disosialisasikan karena menunggu keputusan dari pihak kampus apakah ada tetap mata kuliah tetap muka langsung atau tidak tapi kalau melihat dari ini maka jadwalnya nanti dibagi menjadi dua ada yang tetap mata kuliah online nya ada yang tetap mata kuliah langsung tentu jadwalnya mungkin akan berbeda juga itu hingga ada kemungkinan perubahan berkaitan dengan waktu bukan dengan mata kuliah kalau mata kuliah seperti tadi seperti itu cuman nanti kalau misalkan yang satu online yang satu sebagian online sebagian offline agak ribet juga itu berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliah sebetulnya saya ingin juga inginnya kita tetap mata kuliah langsung bertemu langsung bermuat jah langsung dan lain sebagainya nah itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk selanjutnya kami persilahkan diantara kawan-kawan ada yang mau ditanyakan ada yang mau diberikan unsulan ataupun yang lainnya dipersilahkan sekian bila itu pribadiya assalamualaikum wr. wb walaikum walaikumsalam wr. wb silakan ada yang mau ditanyakan usulan ataupun kepenasaran jangan sampai nanti ketika mau pelaksanaan masuk semester genap jadi bingung baik pak assalamualaikum wr. wb walaikumsalam wr. wb saya dengan ajis pak di semester 4 saya tadi coba ngecek yang bapak sebutkan yaitu di dikti nah disitu untuk praktek kramuka masih 0 yang punya saya coba teks apakah memang nilainya 0 atau belum dikasih nilai sks nya 0 waktu itu ya ya sama pak oke semua untuk di pramuka itu jadi anda harus tahu ada sks 0 atau non sks makanya kalau dulu kan dikuliahkan ada nilainya kalau sks nya 0 tidak ada pengaruhnya sebetulnya nah cuman perlu ada kewajiban sekarang yang sks 0 itu dirobah itu ada lagi enggak cuman itu saja ya ya pak baik terima kasih pak oke oke yang sks 0 itu yang angkatan lama itu ada pramuka kemudian praktek ibadah itu sks nya 0 praktek tilawah juga sks nya 0 makanya sebetulnya di ada ataupun tidak ada di PDDT itu tidak memberikan pengaruh ya tapi kalau ada sks nya itu berpengaruh nanti di riwayat perkuliahan atau di riwayat ini ya riwayat kuliahan itu hitung sudah berapa semester sudah semester satu semesternya kemudian sks yang diambilnya dihitung sudah berapa sks nah kalau anda sudah lebih dari 143 sks dikti itu sudah siap memberikan nomor seri ijazah untuk anda walaupun anda belum lulus jadi sekarang itu pengajuan nomor seri itu dilakukan sebelum anda lulus tapi anda diwajibkan untuk bisa lulus jadi nanti akan ditanya kamu mau lulus tahun ini apa tidak kalau mau lulus saya ajukan nomor seri ijazah nya gitu sebab pengajuan nomor seri itu lumayan agak ribat meribatkan operator namanya ada pin ijazah nanti pin itulah nomor seri itu nomor seri ijazah yang diverifikasi oleh kementikut hingga kalau anda ngajar di sekolah mana anda sudah terverifikasi sebagai lulusan termasuk kalau misalkan nanti anda sudah lulus tapi kenapa masih aktif itu jadi problem nanti jadi selalu anda cek status anda di PDDT jangan-jangan statusnya jadi DO siapa yang ini yang ngatur itu adalah yang inputnya adalah operator kampus laporan usulan dari ketua dari prodi masing-masing untuk ajwami hamulilah untuk prodi PAI semuanya sudah berjalan sudah berjalan penjadwalan dan sebagainya sekarang itu karena dari awal memang saya suka ngontrol dengan operatornya insyaallah kita aman lah tolong tapi mungkin ada yang kelewat atau apa ini jangan sampai anda rugi baru ketemu sekarang nama saya kok tidak ada gitu ya termasuk persiapan kalau misalkan ternyata nama di kampus di siakad itu anda berbeda dengan nama di ijazah segera dilaporkan bab nanti akan berpengaruh anda kurang titik saja nama anda di pd dikti itu harus mengajukan ke pd dikti perubahan nama dengan melibatkan ketua STAI jadi harus tengah tangan bikin surat ribet belum tentu dalam satu bulan disetujui makanya perlu anda cek lagi dari sekarang gitu ya nah untuk di siakad sebetulnya kalau anda ada bukti-bukti nilai misalkan nilai saya kenapa masih E padahal saya sudah dapat nilai A dari dosenya anda tinggal kirimkan saja ke saya tidak perlu ribet-ribet gitu kan nah itu ini bukti ini diisi akad masih kosong kemudian anda cek di transcript akademiknya dan sebagainya jadi transcript akademik itu nanti adalah transcript yang akan anda pegang bersama ijazah bukan transcript si akan makanya kalau di si akan anda tidak ada masalah belum tentu di transcript akademik karena di transcript akademik ada mata kuliah yang di si akan tidak ada maka padamanya yang transcript akademik kalau ada masih merah-merah kenapa ini masih merah jadi segera selesai yang lainnya ini yang semester bawah silakan ada yang mau bertanya bismillah ijin bertanya boleh saya Arief Lukmanul Hakim dari semester 2 ingin menanyakan tentang mahasiswa pindahan contoh dari kampus sebelumnya dia semester 3 dan ingin melanjutkan di STI Aljawami ini di semester 3 juga pak apakah bisa apakah harus mengulang lagi dari semester awal oke itu saja ya itu saja pak oke untuk mahasiswa pindahan sebetulnya mahasiswa pindahan itu bahasanya menggunakan istilah konversi nilai konversi nilai jadi kalau nanti kalau ada mahasiswa mahasiswa dari kampus yang lain mau pindah ke Aljawami itu nanti akan dipinta nilai dari tiap semesternya kalau misalkan dari kampus lain dia di semester 3 mau masuk semester 3 tapi kemudian berarti nilai semester 1 semester 2 nya kan sudah ada ya nanti diserahkan itu dikonversikan nilainya ke nilai di Aljawami kalau mata kuliahnya sama nanti nilainya tidak perlu diambil lagi itu tidak perlu ikut lagi kuliah tapi kalau ada mata kuliahnya yang tidak sama maka tidak ada nanti persamaannya dengan yang di Aljawami maka tidak akan menambah ini ada pun kuliahnya silahkan mau masuk di kelas manapun saya mau masuk di semester 3 boleh gitu kan jadi nanti sebetulnya di penomerannya akan terlihat saya gambarkan seperti ini nomor anda nomor pokok anda itu punya format itu sebetulnya jadi bukan hanya sembarang bikin nomor saya gambarkan seperti ini penomeran 20-20 oke 20-20 kelihatan tidak ini tidak kelihatan disini saja oke 20-20 misalnya kode nomor ya 20-20 itu menunjukkan bahwa anda masuk tercatat sebagai mahasiswa angkatan 2020 20-20 kalau ini 2019 nanti kalau yang 2018 2018 ini menunjukkan tahun angkatan anda kemudian ada nilai angkat 1 1 itu menunjukkan fakultas nomor 1 di Al-Jawami itu adalah fakultas Tarbiah berarti kalau anda kodenya setelah 2021 itu adalah menunjukkan fakultas Tarbiah kemudian ada satu lagi 11 itu menunjukkan fakultas Tarbiah jurusan pendidikan agama islam sebab kalau di Tarbiah itu ada dua prodi satu pendidikan agama islam yang kedua VIAUD jadi kalau yang PAI itu satu-satu kalau yang PAI itu VIAUD itu adalah satu-dua kemudian di sini anda langsung 0 1 1 0 1 1 0 itu 0 itu artinya anda masuk dari sebagai mahasiswa baru sebagai mahasiswa baru itu pasti 0 di sini nomor urut 3 angka bagaimana kalau yang konversi yang konversi itu teknik penomerannya akan berbeda akan berbeda contohnya misalkan tadi ada mahasiswa konversi setelah dikonversikan ternyata SKS yang diakui di Prodipia itu dari seharusnya 44 cuma 36 maka 36 di kemungkinan dia akan diberikan nomornya itu langsung di semester 3 maka 113 itu artinya apa dia masuk tahun 2021 sekarang 2021 di Tarbiah jurusan PAI tapi langsung di semester 3 itu penomerannya nanti nomornya ini nanti ini akan berbeda dengan 20 21 11 kemudian 0 x x gitu nah untuk Anda itu kan biasanya langsung 20 21 11 0 0 0 12 ini nomor Anda kan kebetulnya ini kodenya dipisah-pisah cuman operatornya agak ribet kalau banyak step banyak ini ini ada maknanya ini tahun masuk ini fakultas ini jurusan atau prodi ini semester masuknya kalau 0 berarti Anda strategis sebagai mahasiswa baru kalau 1 2 3 berarti ada pindahan memang ada enggak apa yang satu ada saja jadi mahasiswa semester misalkan jurusan KPI dia kuliah di KPI tapi ketika masuk dia tidak ini tidak cuman ada yang keluar nilai cuman dua mata kuliah ah pindah saja saya karena tidak berminat maka pindah ke PAI karena cuman ada dua mata kuliah maka dipastikan dia harus mengikuti dari semester satu kuliahnya seperti itu itu makna dari ini ya kalau ada mahasiswa konversi aturannya memang untuk mahasiswa konversi selain bahwa dia mengikuti persyaratan mahasiswa baru juga diwajibkan untuk melampirkan transkip nilainya nanti dikonversikan oleh ketua prodi diajukan termasuk masuknya di semester berapa pada pelaksananya nanti dia masuk di semester berapa semester berapa itu nah untuk kalau masih semester bawah masih agak terarah ya ada mahasiswa dari kampus yang lain dia pindahnya di semester tujuh disananya tapi ketika dicocokkan mata kuliahnya banyak mata kuliah yang tidak sama dengan mata kuliah maka nanti dia bahasanya kelasnya ini tidak tidak menentu ada ngambil di semester satu sejam kemudian ngambil di kelas semester tiga sejam kemudian ngambil lagi di kelas semester tujuh kalau di semester masih pindah semester tiga masih bisa terarah gimana Arief paham ya jadi nanti tinggal pengejun kalau ini tinggal diajukan saja tinggal pindah ajukan bawakan transkripnya baik terima kasih yang lainnya silahkan oke sekedar informasi saja untuk mahasiswa baru kita ini di prodi PAI memang paling banyak tapi 17 orang jadi semakin kesini semakin kecil gitu ya ya karena aturan PPKM gitu ya harus 50% jadi kemarin ada 30 sekian sekarang karena 50% mungkin karena kita kurang sosialisasi dan sebagainya dan mungkin yang paling ini kurang doa tapi jangan eman Pak Pak kalau mau ada ditanyakan silahkan silahkan yang lainnya Assalamualaikum Waalaikumsalam seamu teman jak laku 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 kapan pas sinyal stabil cukup jelas ternyata hal seperti ini cukup penting bagi kami Pak harus diserang yang satu ada hal yang memang belum kami pahami bahkan mungkin lebih cerah awam yang kedua miskomunikasi dengan kegiatan atau sesan seperti ini cukup-cukup bagus dan merupakan satu masukan bagi kami juga sebagai ibro dan mungkin hal-hal yang sifatnya kekurangan bisa koneksi dengan dosen wali jadi itulah kawan-kawan jadi sekali lagi sebetulnya di kurikulum namanya ini ada kerangka kualifikasi nasional Indonesia kurikulum kerangka kualifikasi nasional Indonesia di kita ini namanya KKNI salah satu fasilitas dari kurikulum ini adalah bisa dosen bisa memberikan penilaian bukan berdasarkan apa yang ditemukan di kelas tapi didasarkan kepada apa yang keahlian dimiliki oleh mahasiswa sepertinya sepertilah contoh gitu ya kalau Anda pernah menjadi kalau Anda seorang khotib gitu ya Anda seorang khotib khotib kan ada jadwalnya ya jadi jadwal khotib masjid khotib jumat itu sepertinya Anda bisa langsung dapat nilai pada mata kuliah misalkan ilmu tablet kalau di KPI kenapa ya pada akhirnya kan belajar ilmu tablet itu salah satunya menjadi khotib Anda sudah jago kenapa mesti kuliah lagi kan seperti itu Anda misalkan pimpinan pesantren mengajar nawasorob segala rupa sebetulnya Anda tidak perlu lagi belajar bahasa Arab karena sudah jago gitu kan Anda tinggal buktikan saja bahwa Anda itu pimpinan pesantren ajukan ke dosennya sebagainya itu sebenarnya Anda langsung dapat nilai jadi langsung ujian sebetulnya bisa itu ya Anda pun seperti itu makanya bagi saya sebetulnya Anda mau hadir mau tidak hadir di kuliah saya silakan saja tapi yang penting Anda harus punya keahlian makanya ujung-ujungnya kuliah saya itu pasti melatih keahlian Anda gitu ya melatih keahlian Anda dan setiap orang itu punya keahlian yang berbeda apresiasi saya apapun keahlian Anda itu tidak bisa dipaksakan kalau Anda tukang jago nulis novel kenapa mesti bikin modul kalau saya jagonya modul kenapa mesti bikin novel gitu jadi nanti ada masing-masing keahlian termasuk misalkan dibuat Anda ada mata kuliah dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir tidak pernah ikut kuliah saya dia minta maaf ke saya misalkan saja Anda bikin proposal ternyata dia sudah jago ya saya kuliah itu kan supaya Anda jago bikin proposal yaudah kalau Anda sudah jago sebetulnya tidak kuliah juga tidak masalah dan produknya Anda sudah ada itu prinsip dalam perkulian saya cuman perlu dimaklumi bahwa tidak setiap dosen memiliki prinsip yang seperti itu karena mungkin masih awam pemahaman tentang kerangka kurikulum nasional Indonesia ya ya anggapnya masih juga SMA KNI ya dalam kurikulum nasional itu disebutnya pengalaman masa lampau jadi pengalaman Anda itu perlu diapresiasi nah itu sebetulnya bakat kalau Anda sudah jago segala rupanya tidak perlu kuliah langsung dapat ijasa juga tidak masalah tinggal tes saja dari mata kuliah ilmu kalamnya jago lulus sudah kemudian ilmu pikirnya jago lulus sudah ya mau ngapain kan kalau Anda kuliah itu mencari ilmu kalau ilmunya Anda sudah punya mau diapain lagi gitu kan itu nah itu jadi Anda yang berani dengan saya tinggal tantang aja saya Pak saya mau langsung diuji lah gak masalah itu bagi saya enak gitu ya misalkan semester sekarang saya memegang mata kuliah ilmu mantek Anda sudah jago ilmu mantek tidak perlu kuliah tidak perlu saya jadikan sebagai asisten saya nanti yang ajarannya itu adalah teman Anda Pak Bapak jadi pengamat saja saya di pesantai ngajar mantek saya mau berbagi dengan teman-teman Anda tidak perlu ikut kuliah saya Anda jadi dosen teman Anda dapat nilai dari saya dengan nilai yang sangat bagus sekali lagi itu ya tantang aja saya bagi saya justru lebih baik seperti itu gitu Bapak langkung saya cali kue palah bias abdin mengajar itu kan lebih bagus bagi saya Alhamdulillah kan gitu saya tidak capek saya tinggal memberikan penilaian nilainya nanti ini bila perlu sampai Anda yang membuat soal UAS UTS tinggal gitu belajarlah jadi dosen dari semenjak Anda menjadi mahasiswa dulu juga saya masih kuliah sudah jadi asisten waktu pertama sekarang saya sulit mencari asisten dari mahasiswa ketika dia masih kuliah jadi tinggal tantang aja ke saya pas saya sudah ini sudah paham lah semua ini nanti saya biar dia ngejar seperti itu jadi sementara ini kan Anda ngajar itu kalau tugas presentasi kalau dengan saya tidak seperti itu jadi prinsipnya seperti itulah untuk kuliah orang dewasa itu ya seperti itu Anda kan perkuliahan perkuliahan orang dewasa tidak perlu hadir pun apa yang penting Anda bisa buktikan aja pas saya mau dites dari sekarang sebelum masuk sehingga orang lain belum keluar nilainya Anda sudah keluar nilainya seperti itu ya oke saya karena saya melihat bahwa diantara teman-teman itu ada yang sudah jadi ustad ada yang ada pimpinan santren pimpinan majlis talib yang insyaallah secara keilmuan tidak diragukan gitu bagi saya sok aja gitu ya jika perlu dari semua kurikulum yang 153 SKC itu Anda baca wah ini mata kuliah ini saya ingin langsung dites aja oke oke saya ajukan saya apa saya tidak saya ingin dites mata kuliah ini kira-kira bisa enggak bisa saja seperti itu jadi nanti Anda tidak ikut kuliah tapi menyelesaikan tes sehingga Anda langsung dapatkan nilai dari ketua jurusannya saya saya yang atur nilai itu pada akhirnya siap ya seperti itu tang-tang aja lah ketua prodinya mumpung saya kalau ketua prodinya ganti saya kurang tahu oke sudah lagi silakan yang lain oke sudah jam 11 siang nanti kalau misalkan ada persoalan ataupun apa silakan jawab dengan saya untuk selanjutnya kita akhiri dengan doa tapi pinginnya doanya dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Kiai Eman Mangga Pak Kiai pingpin doa Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabi Alamin Alhamdulillah Rabi Alamin Wa Bihina Wa Bihina Wa Bihina Wa Bihina Wa Bihina Wa Ala Uman Wa Dhin Wa Salatu Wa Sala Wa Ala Asrat Lada Amur Salin Wa Ala Alihi Wa Sohbi Azmain Amin 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 Ya Gafur Ya Rahim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah